Bismillahirrahmanirrahim. Kita berharap semoga Allah selalu limpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dijaga, dijauhi dan dihindarkan dari berbagai macam marah bahaya dan musibah terutamanya wabah COVID-19 ini sehingga dengan itu kita berharap sehat itu kita pakai untuk menunaikan ketaatan kita kepada Allah SWT. Salawat beriring salam, tak lupa kita sampaikan kepada jujuran kita Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita dimanapun berada, masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah SAW. Yang besok di yamul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbana'alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kemarin disampaikan oleh pengurus bahwa mulai bulan September ini ke depannya insyaAllah kita mengkaji tema fikih menggunakan kitab. Kemarin sempat diusulkan menggunakan fikirnya Ibn Rushd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Kemudian kami mengusulkan bagaimana kalau kita pakai kitab bulugul marom saja. Kenapa pertimbangan pertama, kitab bulugul marom itu pembahasannya agak berat, lebih keperbandingan mazhab, lebih tinggi pembahasannya. Yang kedua, kitab bulugul marom yang ditulis oleh Ibn Hajar al-Asqalani ini, itu pembahasan fikih tapi dimulai dari hadis. Jadi hadisnya, kemudian pemahaman atau syarah terhadap hadis itu. Jadi kita belajarnya hadis, namun hadisnya disusun berdasarkan tema-tema fikih. Sehingga lebih, menurut hemat kami, lebih mudah dipelajari dan bisa lebih diterima oleh masyarakat luas. Yang kedua atau yang ketiga, kenapa kitab bulugul marom yang kita pakai, juga jamaah lebih mudah untuk mendapatkan kitabnya dibandingkan kitab bidayah. Toko-toko buku ada memang, tapi agak sulit. Sementara kitab bulugul marom banyak sekali, terjemahannya pun sudah banyak sekali, lebih mudah untuk diakses. Ada banyak sekali syarah atau penjelasan dari kitab bulugul marom. Biasanya kami yang dijadikan sebagai rujukan, itu yang bentuk teksnya, bukunya kami pegang, itu ada tiga. Yang pertama, kitab subuh lus salam. Di kami ini ada dua jilid. Ada dua jilid. Tapi subuh lus salam ini ditulis oleh As-San'ani. Kita tahu beliau ini pro-kesyia. Tapi syia yang dimaksud di sini, itu bukan mazhab akidah, tapi lebih ke mazhab politik. Ke sini, syia sudah merambat atau merembet kepermasalahan akidah. Ke sini-sini. Jadi kalau imam-imam atau para ulama dulu, anasyiai berarti lebih ke politik. Saya pro-ali dibandingkan muawiyah. Itu lebih ke sana. Tapi meski begitu, di sini ada beberapa mazhab-mazhab syia yang lebih dekat kepada sunni yang dikutip dalam kitab subuh lus salam. Sehingga biasanya guru-guru kita itu tidak menganjurkan menggunakan kitab subuh lus salam untuk dijadikan sebagai rujukan utama dalam syarah kitab bulugul marom. Karenanya kami juga pakai kitab Ibanatul Ahkam. Ibanatul Ahkam, seperti ini kitabnya, itu empat jilid. Penulisnya itu lebih ke mazhab maliki. Tapi penyampaiannya detail di sana disebutkan bagaimana menurut mazhab syafi'i, bagaimana menurut mazhab maliki, bagaimana menurut mazhab Hanafi, Hanbali, dan seterusnya. Jadi kalau mau lihat perbandingan mazhab, itu bisa dilihat dalam kitab Ibanahnya. Terus, saya bawakan juga, ini kitab karangan ulama Indonesia, Betawi lebih pasnya, Kei Muhajirin Amsar. Ini kitabnya Misbahul Zalam, diakui bukan hanya oleh ulama Indonesia, tapi ulama dunia pun mengakui. Beliau punya pesantren Anida di Bekasi itu, sudah meninggal beliau. Kitabnya Misbahul Zalam, saya punya empat jilid. Ini ditulis dalam bahasa Arab. Dulu ulama kita, menulis kitab berbahasa Arab. Diakui oleh ulama dunia. Bukan Arab Pagon ya, Arab Pagon yang bahasa Melayu, tapi tulisannya hurufnya Arab. Bukan, ini bahasa Arab, betul-betul bahasa Arab. Dan, luar biasa, beliau penguasaan terhadap mazhab syafi'inya, luar biasa, dahsyat. Terus juga, ada referensinya, Masya Allah. Maka diakui oleh ulama dunia. Nah, itu dipakai. Kitab Misbahul Zalam. Versi terjemahnya, gak tahu ya, sudah banyak beredar atau belum. Misbahul Zalam ini. Ini beberapa syarah yang kami pakai untuk mendukung kajian kita terhadap Kitab Bulu Gulmaram. Taib. Siapa yang mengarang atau menulis Kitab Bulu Gulmaram ini, Ustaz? Itu adalah Ibn Hajar Al-Asqalani. Nama lengkapnya Ahmad bin Ali bin Muhammad. Atau yang sering disebut dengan Ibn Hajar Al-Asqalani. Asqalan itu sebuah wilayah di Palestine. Ada sebagian yang mengatakan beliau lahir dari sana. Sehingga dinisbatkan ke kampungnya. Jadi, Asqalani itu berarti nisbah kepada asalnya. Jadi, kalau dari Parigi misalnya, siapa? Nah, itu disebut Sheikh Al-Farigi. Berarti dinisbatkan ke Perigi. Perigi apa ya? Apa maksudnya? Julupang atau apa? Al-Bekasi, Al-Lomboki, As-Sasaki, Al-Minangkabawi. Sheikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Berarti dinisbatkan kepada Minangkabau. Sheikh Yasin Al-Fadangi. Dari Padang. Nah, begitu. Ini juga Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau adalah ulama yang luar biasa. disebut Al-Hafiz. Ada yang mengatakan Al-Hujjah. Itu luar biasa ya. Seorang ulama hadis atau ulama di bidang hadis untuk bisa dapat label Al-Hafiz. Jadi, Al-Hafiz itu kalau dalam tradisi ahli hadis itu itu bukan penghafal Quran. Atau tradisi ulama itu itu bukan penghafal Quran. Jadi, penghafal Quran itu disebut Al-Qari. Bukan Al-Hafiz. Tapi, di kita itu Al-Hafiz. Ustadz Mu'min misalnya. Al-Hafiz. Ustadz Yusuf. Lebih kita pakai Al-Hafiz untuk yang menghafal Quran. Itu sebetulnya dalam tradisi para ulama dulu Al-Hafiz itu itu untuk orang yang menghafal hadis minimal dia punya hafalan hadis 350 ribu hadis. Hafal Pak. Bukan cuma teks matan. Jadi, ada hadis itu ada dua. Ada matan ada sanad. matan itu kontennya. Isi hadisnya. Sanad jalur periwayatnya. Siapa saja yang merewetkan hadis ini. Fulan merewetkan dari Fulan dari si Fulan dari Fulan dari Fulan dari Syekh Fulan Fulan dari Rasul S.A.W. Jadi, hafal hadis dengan siapa saja yang merewetkan hadisnya itu mesti ada di sini. Minimal 350 ribu hadis. Wah, dahsyat. Hebat. Luar biasa, Pak. Itu dulu ulama begitu tuh. Hafal hadisnya. Yang model begini saja itu enggak sembarangan, Pak. Menghukumi atau menetapkan sebuah hukum. Ini hafal Quran. Ibn Hajar di sekolah ini hafal Quran di usia 7 tahun. Ada yang mengatakan 9 tahun. Beliau ini yatim piatu, Pak. Yitim piatu. Usia 4 tahun itu sudah enggak ada bapak, enggak ada ibu. Dia asal oleh kakak, sang kakak. Lalu dibawa haji. Berangkat ibadah haji. Begitu sampai di Tanah Mekah dia belajar di salah satu kutab di sana. Belajar. Setelah itu menghafal Quran dan seterusnya. Sampai di usia belasan tahun beliau sempat menjadi imam tarawih di Masjidil Haram. Luar biasa. Cerdas. Cerdas sekali. Ibn Hajar Naskelani ini. Ada yang menyampaikan cerita Ibn Hajar. Kenapa disebut dengan Ibn Hajar? Ibn artinya anak. Hajar artinya batu. Kenapa disebut Ibn Hajar? Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar cerita jadi Ibn Hajar ini atau Ahmad bin Ali bin Muhammad ini dulunya bebel otaknya. Susah belajar gitu. Akhirnya kabur dari kutab semacam pesantren kalau kita itu ya. Kabur. Begitu pergi mau pulang di istirahat di sebuah tempat dilihat ada batu besar tengah-tengahnya bolong. Dia perhatikan siapa orang dibolongin batu? Zaman itu belum ada bor Pak Bu. Kalau sekarang kan ada bor itu ya. Batu bolong tengah-tengahnya dibor mungkin. Zaman itu belum ada. Siapa yang bolongin ini batu? Batunya bukan batu batu-batu batak seperti itu tapi batu yang kuat itu yang hitam itu yang padat itu bolong tengah-tengahnya. Ini siapa yang bolongin ini? kok bisa bolong? Begitu dia perhatikan rupanya yang bikin bolong itu batu adalah tetesan air. Jadi ada air semacam air terjun gitu jatuh lewat ke daun dari daun itu netes. Tes. Jadi yang bikin bolong ini bukan paku bukan besi tapi air. Air. Batu yang kuat saja bisa bolong oleh air yang yang lembut. sampai kemudian bolong. Lalu dia berpikir batu yang keras saja itu kalau konsisten dijatuhi air tes 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 lama-lama bisa bolong. Apalagi otak saya yang tidak mungkin sekeras batu. Kalau terus konsisten diberikan itu pasti bisa juga. Jadi pintar juga. Nah kemudian berdasarkan cerita ini sebagian guru kita mengatakan atau menisbatkan kisah ini kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka dia disebut dengan Ibnu Hajar anak batu karena dapat hidayah atau sadar lagi setelah melihat batu dibolongi oleh air. Cerita ini itu tidak ada kaitannya dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kami tegaskan. Jadi Ibnu Hajar dikasih nama Ibnu Hajar itu bukan karena dia pernah melihat batu bolong oleh air. Bukan. Kenapa disebut dengan Ibnu Hajar? Jadi salah seorang kakeknya merupakan ulama besar itu itu alim luar biasa. Ilmunya banyak sekali. Tapi pendiam. Jadi kalau tidak diminta ngomong tidak ngomong. Ketika ngomong seperlunya saja. Tapi begitu ngomong ilmu semua yang keluar. Karena pendiam jadi diam itu seperti batu. Maka beliau dijuluki dengan Hajar. Kemudian Sheikh ini atau Ahmad bin Ali bin Muhammad ini itu dinisbatkan kepada sang kakek. Jadinya Ibnu Hajar. Itu yang lebih sahih. Jadi tidak lagi kita ceritakan Ibnu Hajar ini karena dia melihat batu. Nah itu. Iblia sangat cerdas. Luar biasa. Apa mazhabnya? Ibnu Hajar Anak Laskolani ini mazhabnya Syafi'i. Jadi beliau ikut kepada mazhabnya Imam Syafi'i. Beliau menjadi mufti di Mesir sekitar 21 tahun. Jadi 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 kadi apa hakim lah ya semacam hakim kadi itu hakim. Kayak. Beliau beliau ketika mensyarah sahib Bukhari Fatul Bari Fatul Bari sebagai syarahnya sahih Imam Bukhari itu sahih Bukhari itu beliau menyelesaikan dengan kurun waktu yang sangat lama. Begitu selesai beliau mengadakan tasyakuran pak. Berapa lama tasyakurannya? 7 hari 7 malam. Karena selesai atau menyelesaikan syarah sahih Bukhari kalau di saya 14 15 jenit lah ya sepanjang ini subhanallah mensyarah sahih Bukhari dan kata para ulama atau ulama sepakat syarah sahih Bukhari yang paling kuat apa yang paling detail yang paling lengkap itu adalah syarahnya Ibn Hajar al-Asqalani luar biasa jadi kalau mau membaca syarahnya sahih Bukhari baca patul bari cuman biasanya belum baca baru lihat kitabnya aja segini panjang gak jadi bacanya beliau nulis pak kita tinggal baca aja udah berat ya subhanallah nah beliau masjabnya adalah masjab syafi'i jadi kitab bulugul mahram ini itu disusun sebetulnya berdasarkan fikihnya fikih imam syafi'i ini penting ingin kami sampaikan jadi kitab bulugul mahram ini itu disusun berdasarkan fikihnya imam syafi'i maka dimuat hadis-hadis di setiap babnya itu itu bersesuai dengan pemahaman yang ada dalam masjab imam syafi'i meskipun beliau kemudian menambahkan dengan hadis-hadis lain untuk memperkaya tapi meski fikihnya mazhabnya imam syafi'i bulugul mahram ini itu mendapatkan penerimaan talakul kabul dari semua mazhab maka dikaji dalam fikih maliki dikaji dalam fikihnya hambali dikaji dalam fikihnya Hanafi apalagi mazhabnya imam syafi'i cuma ada beberapa kalangan itu yang mesyarah kitab bulugul mahram ini kan disusun oleh Ibnu Hajar yang bermazhab syafi'i kemudian nih misalnya ada ustad tidak ikut mazhab imam syafi'i misalnya mazhabnya hambali atau yang Allah mazhab yang tidak bermazhab itu maka dia memaksakan kitab bulugul mahram ini sesuai dengan pemahaman dia ini kan kebalik ya mestinya kita membaca kitab bulugul mahram kita mengikut mazhabnya penulis yaitu mazhabnya imam syafi'i maka mesti disampaikan itu kalaupun dia tidak sesuai dengan mazhab imam syafi'i disampaikan kemudian jangan disalahkan karena ada beberapa ustad karena dia ini tidak sesuai dengan mazhab dia maka kemudian dikatakan hadis ini daib hadis ini tidak bisa dipakai ini keliru yang benarnya adalah ini jadi jadi tidak pas ibarat kata kita masuk rumah orang karena setiap orang punya peraturan masing-masing pak saya ke rumah bapak di rumah bapak mungkin punya aturan masing-masing misalnya jam makannya jam sekian jam sekian jam sekian atau duduknya atau minumnya atau ada etika macam-macam kan punya masing-masing punya aturan saya misalnya punya aturan di rumah saya begitu saya masuk rumah bapak saya pakai aturan saya kan gak cocok pak ya pasti bapak juga gak setuju ini gimana sih masuk rumah saya pakai aturan saya doang mestinya nah itu jadi kalau kita ingin masyarakat ya minimal ikhtiram lah menghormati kalaupun gak sama mazhabnya hormati ini mazhabnya mazhab syafi'i jangan kemudian disalah-salahkan karena ini akan berlanjut pak berefek banyak saudara-saudara kita belajar hadis dia belajar hadis saja tidak menghafal hadis ditanya berapa hafalnya hadis ada banyak iya berapa banyak pokoknya tapi gak tahu berapa hadisnya tapi begitu seolah-olah dia paling ngerti tentang hukum fikih semua disalah-salahin misalnya ini sesat ini gak ada hadisnya itu gak benar ini ngaco semua disalah-salahin padahal kalau kita tanya berapa yang hafal hadisnya gak tahu arba'in nawawi yang cuma 40 hadisnya gak hafal hafal cuma satu hadis doang innamal a'malu bin niat itu pun cuma segitu karena itu kan panjang teks hadisnya cuma segitu itu aja dipotong kemarin kanis juratuh gak dibaca segitu doang tapi sudah mengharamkan membida'ahkan menyesatkan mengkafirkan bahkan na'udhu dulu para ulama kita hafanya ratusan ribu hadis itu saja gak berani berfatwa itu saja masih ikut kepada Imam Syafi'i ini Ibn Hajar Al-Hafiz kita sampaikan tadi hafal banyak hadis Al-Quran hafal sudah di luar kepala hadis hafal dengan matannya itu saja masih ikut kepada Imam Syafi'i kita hafal 2-3 hadis gak mau ikut ke ulama langsung aja balik ke Al-Quran dan hadis padahal Al-Quran dan hadis itu memang betul kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis tapi kan cara memahaminya itu penting harus ada perangkat ilmu gak bisa kita ujug-ujug baca terjemahan simpulkan sendiri pahami sendiri simpulkan sendiri kemudian jatuhkan sendiri hukumnya itu ngaco nanti begitu dia ketemu di Al-Quran sesungguhnya orang-orang beriman orang-orang Yahudi orang-orang Nasrani orang-orang Sabi'in Sabi'in ada yang mengatakan ini penyembah malaikat ada yang mengatakan termasuk Hanafi'ah yang jelas Sabi'in selama mereka ini orang beriman Muslim Yahudi Nasrani Sabi'un kalau mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya maka tidak ada takut baginya dan tidak ada rasa sedih untuknya artinya apa? masuk surga ini kalau kita gak baca pendapat para ulama bagaimana menyikapi ayat ini repot pak kacau kita akan katakan semua agama sama berarti Yahudi masuk surga juga Nasrani masuk surga juga wah itu repot maka kita harus tahu ada kaidahnya bagaimana para ulama memahami ayat ini hadis juga begitu banyak sekali hadis contoh kecil saja hadis direwetkan oleh Imam Tirmizi jadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa ingin mencari api nah itu bilang ke keluarganya tunggu sini ya itu ada api berarti ada rombongan orang kafilah saya mau ke sana minta api dan juga minta bekal atau minimal kita bareng jalan-jalan sama mereka serombongan begitu sampai ke sana apinya gak ada ternyata gak ada orang disana lalu ada suara ya Musa inni ana rabbuk wahai Musa aku adalah Tuhanmu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa lepas